Pemirsa seperti apa pantau lalu lintas pada sore hari ini terutama di jam-jam menjelang pulang kantor? Kita akan segera bergabung dengan Bribda Treslinda yang saat ini berada di Asemka Jakarta Barat. Silahkan Bribda Treslinda dengan laporannya. Bribda Treslinda Dan berakhirnya jam perkantoran dan juga aktivitas masyarakat. Dan untuk arusualitas sendiri dari arah Ancol yang akan mengarah ke arah Grogol saat ini mengalami antren kendaraan di belakang traffic light sepanjang 200 meter. Selepas traffic light pun kendaraan masih melaju dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Dan dominasi kendaraan juga pada sore hari ini didominasikan oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Sementara untuk arusualitas dari arah Gunung Sahari yang akan mengarah ke Ancol maupun yang akan mengarah ke arah Grogol saat ini juga dalam keadaan ramai cenderung padat. Kami imbau bagi pengendara roda 2 untuk selalu parkir di belakang garis top mengingat ada hak kejalan kaki di Sebra Cross. Kemudian untuk arusualitas dari arah Grogol yang akan mengarah ke Ancol maupun yang akan mengarah ke Gunung Sahari pun mengalami peningkatan volume kendaraan. Baik itu di traffic light maupun selepas traffic light pun kendaraan masih mengalami persendatan. Kami imbau juga bagi para pengendara untuk antisipasi bagi kendaraan yang akan masuk ke kawasan kota tua karena kota tua ini merupakan kawasan wisata yang banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini yang perlu diantisipasi juga. Dan juga kami imbau bagi para pengguna jalan tentunya dapat pengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berat di lapangan dan memang saat ini juga sudah ada anggota kami di lapangan baik itu dari dinas perhubungan sendiri maupun dari Polri. Untuk itu kami imbau Anda untuk selalu tertib dalam berkendara dan masih banyak kami temui di kawasan ini pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Untuk itu kami imbau kembali bagi pengendara roda 2 untuk dapat menggunakan helm standar SNI demi keselamatan diri Anda juga pengendara lainnya. Dan untuk informasi arus lalu intas terkini kami siap melayani Anda di 1-500-669 atau melalui SNI Center kami di 9-1-1-9. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Lydia Rotinsul, silakan. Terima kasih Drip Datra Selinda atas laporannya, selamat kembali bertugas. Terima kasih.